Halo, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Somer 890 Kali ini saya akan membacakan General Reading Untuk Zodiac Virgo Baik dalam percintaan Karir dan keuangan Perlu diingat bahwa ini adalah General Reading atau pembacaan Secara umum Jadi energi yang ketarik ini ada banyak Virgo Jadi sesuai dengan Kondisi kalian Situasi dan kondisi kalian saat ini Karena ini General Reading Jadi bisa resonate di kamu Dan sebagian yang lagi Resonatnya di Virgo-Virgo yang lain Bagi kamu yang ingin Resonatnya di kamu saja Silahkan lakukan Personal Reading Klik link di bawah Di kolom deskripsi saya Atau Kalian bisa chat Lewat Whatsapp Nanti saya Tampilkan Nomor WA saya di kolom deskripsi Dan kita akan melakukan Personal Reading di sana Oke Disini ada 10 kartu Dengan Bottom of the Deck Sebagai pelengkap Yang pertama ada di Devil Yang pertama ada di Devil Ada di Emperor Ada Egg of Pentacles Ada Queen of Wands Ada di Star Ada Four of Cups Ada di Hyrule Pen Ada Knight of Swords Ada Seven of Pentacles Ada Egg of Swords Yang The Devil Sepertinya beberapa dari kalian ini Sedang ya Terobsesi dengan Seseorang yang Mungkin agak keras kepala ya Atau hubungan kalian ini Termasuk hubungan toksik Karena Seseorang yang kamu pikirkan ini Atau ada Yang kamu Yang berdiri dengan kamu ini Adalah orang yang Pengatur ya Ego juga ada Ya Mungkin dia lebih dewasa dari kamu ya Ada juga yang bersifat kekanak-kanakan ya Atau childish ya Tapi sulit bagi kalian untuk melepas dia Ini adalah hubungan yang cukup toksik Hubungan yang cinta secara fisik Ya Kemudian disini Ya saya melihat kamu cukup bersabar ya Menghadapi Seseorang ini ya Dia terobsesi dengan kamu Seseorang fisik ya Sedangkan kamu terobsesi dengan dia Karena Karakter dia yang mungkin Seorang pemimpin Mungkin Dia adalah sesuatu yang Jujur ya Itu yang membuat kamu Tetap bertahan dalam hubungan ini Cuman Dia agak sedikit keras kepala Ya Dia juga pengatur juga Ya Tapi dia cukup romantis juga sih Jadi kamu tuh Pengen melepas Tapi gak bisa gitu Jadi ada Konflik diantara kalian tuh Yang membuat kamu kadang Pengen melepas Tapi Hanya balik lagi gitu Ya Kemudian di Egg of Pentacles Kamu berusaha mencoba dan mencoba lagi Dan ini tuh Atau vice versa ya Dia yang terus mencoba Untuk bersabar dalam hubungan ini Walaupun Sambil disini Ada yang kurang sesuai dengan hati kalian ya Jadi dia pengatur Kamu juga pengen ngatur gitu Jadi ini bertentangan Ya Tapi kalau saya lihat Kalau kalian bisa menurunkan Kadar ego kalian ya Dan kalian bisa Lebih Berkompromi Saya melihat ada Tanda-tanda Cerah disini Tentang Hubungan kalian ya Karena Hanya ego saja Yang menguasai Diri kalian ya Padahal kalian sudah punya Angan-angan Atau Harapan ke depan akan Berbahagia dengan orang ini Tapi lagi-lagi Kegoisan ya Ya Pertentangan Kegoisan Ada sikap pengatur Dan tidak mau mengalah Sama-sama Apa ya Kuat Dalam hal Mempertahankan Egonya Pemauannya ya Sehingga disini Sehingga disini ada The star Tapi ada juga Four of cups ya Jadi Yamaha mundur lah Ya Kadang tuh kamu pengen Berlalu Menolak Pertemuan Dengan dia Tapi Kamu gak bisa Move on Gitu Ya Kemudian di help Ada hubungan Ada hubungan LDR Atau perbedaan agama Perbedaan usia Ya Ada jarak Di kantor kalian Ini membuat kalian tuh Merasa ragu Untuk melanjutkan hubungan ini Ya Sabar ya Mau aja Stop dulu ya Oke Kita lanjutkan ya Jadi Jarak ini Membuat kamu tuh Sepertinya Pingin sekali Gitu Apa ya Menerobos gitu Batasan Batasan Ya Tapi Kendala Finansial Yang membuat Kalian tertahan Disini Kalian terpaksa Menahan Gejolak hati Kalian Gitu Ya Dan Ya Kalian seperti Tidak berdaya ya Karena disini Ada Egg of sword Kalian sangat Mengharapkan hubungan ini Untuk bisa bersatu Tetapi Kalian tidak berdaya Ya Dan Saya melihat disini Kalian Sepertinya Kecewa ya Karena Pasangan Kalian tidak mengerti Apa yang kalian inginkan Ya Tidak Memahami Apa yang Kalian inginkan Gitu Ya Ya Kalian pengen tuh Kita kan berjauhan Gitu Kalau boleh Hal-hal Yang Terlalu sensitif Ya Jangan dibuat Terlalu Apa ya Rumit Gitu Kalian tuh Seperti Pengen bilang Kurangi egois Kamu ya Gitu Kita kan berjauhan Tolong sadar dong Gitu Kayak Kayak kamu tuh Meluh Seperti itu Terus Kalau saya Sandingkan antara Egg of pentacles Dengan Knight of sword Mungkin Kesibukannya Pekerjaan Ya Kadang dia Nggak Ngabarin Kamu Ya Atau kalian yang Berbeda agama Atau berbeda Usia Pasangan kalian Terlalu sibuk Dengan pekerjaannya Ya Sehingga Kamu tuh sering Ngambat Kenapa Nggak Ada kabar Bahkan kadang Diajak ketemuan Dia nggak respon Gitu Kamu tuh Pingin Seperti Pingin 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 Apa ya Pingin Kamu tuh Ngotot Gitu Atau dia Ya Kayak Apa ya Kayak Marah banget Kalau Diabaikan Saya-saya Detailnya Seperti itu Tapi Cobalah Bersikap Dewasa Bijak Kalau kalian yang Lagi sibuk Dengan pekerjaan Cobalah Kalian Seimbangkannya Sesekali Cobalah Beri kabar Nanya-nanya Dikit Atau Setidaknya Dia itu Merasa Dipedulikan Dipedulikan Gitu Ini Faser saya Jadi Kalau Kalian yang Punya Pasangan Ya Kalian yang Pasangan Virgo ini Lagi menonton Cobalah Kalian Bersikap Bijak Dikit Sedikit Dipeduli Walaupun Sibuk 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 Dalam Pekerjaan Ya Berapa Dari Kalian Mungkin Sedikit Ambisius Dengan Karir Kalian Jadi Kalian Kalau Fokus Itu Kalian Jangan Memberi Kabar Ya Ini Membuat Dia Sangat Marah Karena Dia Bertanya Tanya Kenapa Gak Gak Kabar Dari Kalian Dia Ajak Ketemuan Juga Gak Ada Respon Jadi Cobalah Seimbangkan Berapa Kalian Itu Bagi Kalian Yang Berada Di Hubungan Toxic Saya Melihat Disini Kalian Itu Mungkin Ketika Bertemu Dengan Orang Ini Kalian Masih Belum Lepas Masa Lalu Kalian Yang Toxic Jadi Jadi Saran Dari Saya Kalau Kalian Berada Dalam Hubungan Toxic Dan Baru Saja Berusaha Pulih Dan Belum Pulih Betul Dari Hubungan Toxic Jangan Belum Menerima Seseorang Untuk Menjadi Pasangan Kalian Karena Bisa Jadi Orang Ini Awalnya Kalian Hanya Menjadikan Dia Sebagai Pelampiasan Tetapi Karena Kalian Sudah Terlanjur Dalam Hubungan Fisik Gitu Ya Dan Dia Pun Tertarik Kepada Kalian Hanya Kana Fisik Ya Maka Ini Akan Menjadi Masalah Baru Buat Kalian Toxic Lagi Kalian Masuk Lagi Situasi Toxic Lagi Ya Seperti Itu Jadi Cobalah Seimbang Tenang Tenangkan Tenangkan Pikiran Kalian Sebelum Kalian Menerima Orang Baru Gitu Supaya Kalian Bisa Melihat Dia Secara Keseluruhan Bukan Cuma Melihat Fisiknya Aja Gitu Bukan Cuma Karena Pengen Mencari Hiburan Atau Pelampiasan Aja Gitu Jadi Usahakan Kalian Sudah Tenang Baru Kalian Boleh Menerima Orang Baru Gitu Ya Oke Kita Masuk Ke Bottom Of The Six Of Swirl Beberapa Kalian Yang Tidak Tahan Dengan Hubungan LDR Atau Perbedaan Yang Terlalu Banyak Disini Terlalu Jauh Antara Usia Agama Jarak Perbedaan Prinsip Perbedaan Cara Pandang Ya Pertentangan Kalian Akhirnya Menyerah Beberapa Dari kalian Menyerah Darum Ini Karena Ya Tidak Nyambungan Antara Dua Belah Pihak Antara Kamu Dengan Dia Membuat Kamu Tidak Tenang Disini Kamu Merasa Lebih Baik Kamu Menenangkan Diri Dulu Ya Pergi Ya Yaudahlah Kalau dia Nggak Memberi Kabar Kebara Kamu Nggak Respect Sama Kamu Yaudah Mendingan Kamu Berlalu Dulu Untuk Sementara Ya Jadi Beberapa Dari kalian Udah Pasrah Dengan Hubungan Ini Ya Mau Jadi Apa Hubungan Ini Kalian Udah Pasrah Ya Beberapa Dari Kalian Mengalami Cinta Buta Ya Merasa Sudah Beberapa Dari Kalian Merasa Sudah Tidak Sesuai Hati Tapi Masih Berharap Bahwa Satu Saat Dia Akan Merubah Gitu Ya Dan Kalau Masalah Karir Kamu Sangat Apa Ya Terobsesi Banget Sama Pekerjaan Ini Ya Dan Bagi Kamu Ini Adalah Pasien Kamu Yang Membuat Kamu Bisa Menjadi Diri Kamu Yang Sebenarnya Disini Kesempatan Kamu Untuk Mengembangkan Karir Kamu Ya Kamu Lagi Fokus Fokusnya Dalam Pekerjaan Ya Menunjukkan Kualitas Diri Kamu Diahlian Kamu Dan Mengasah Ya Mengasah Diri Kamu Ya Diahlian Kamu Untuk Mengejar Posisi Yang Kamu Inminkan Gitu Dan Sama Disini Akan Ada Keberhasilan Ya Kamu Akan Mencapai Apa Yang Kamu Inminkan Asalkan Kamu Mau Merubah Cara Kerja Kamu Kamu Inovatif Ya Selalu Mencari Pembelajaran Baru Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Kamu Disini Kamu Akan Mendapatkan Ya Mungkin Kamu Butuh Coaching Membutuh Seorang Guru Ketunjuk Ya Atau Belajar Dari Orang Orang Yang Sudah Berpengalaman Kamu Boleh Bertukar Pikiran Dengan Mereka Ya Sehingga Ketika Kamu Berada Di Posisi Yang Kamu Ininkan Kamu Layak Gitu Dijadikan Contoh Gitu Dijadikan Panutan Dan Diandalkan Oleh Atasan Dan Kamu Pun Diandalkan Oleh Bawahan Bawahan Kamu Ya Kamu Mendapatkan Fasien Kamu Disini Kamu Sangat Bersemangat Kamu Sangat Bergairah Dalam Apa Karir Kamu Ini Ya Namun Walaupun Hasilnya Belum Terlalu Nampak Disini Bagi Kamu Yang Penting Ini Adalah Yang Kamu Cari Gitu Soal Apa Soal Hasil Kamu Belum Memikirkan Kesitu Yang Penting Disini Kamu Mendapatkan Fasien Kamu Kamu Sangat Terobsesi Sekali Dengan Karya Ini Nanti Kalau Kamu Yang Belum Mendapatkan Kamu Akan Mendapatkan Ini Mengalami Ini Di Bulan Juli Ini Atau Bulan Bulan Berikut Kemudian Disini Yang Terpenting Disini Kamu Tetap Fokus Pada Pekerjaan Kamu Ikuti Kata Hati Kamu Jangan Terkecoh Dengan Mungkin Beberapa Dari Kalian Sedang Naik Posisi Atau Terpromosi Jadi Beberapa Orang Banyak Yang Melirik Posisi Kalian Ini Dan Mungkin Ada Yang Tidak Setuju Ada Yang Sirik Sama Kalian Ikuti Saja Kata Hati Kalian Fokus Saja Kepada Pekerjaan Kalian Jangan Terkecoh Jangan Terpengaruh Pokoknya Anggaplah Anggi Membonggung Kefila Berlalu Jadi Tetap Fokus Saja Usah Pikir Yang Aneh Aneh Dan Kalau Keuangan Saya nulis Sini Kalau Masalah Keuangan Tergantung Dengan Hasil Kerja Kamu Peningkatan Kualitas Kualitas Diri Kamu Dia berjalan Setara Dengan Kinerja Kamu Jadi Saya melihat Disini Kalian Bersemangat Sekali Dalam Pekerjaan Ini Jadi Ada Keseimbangan Untuk Finansial Kalian Disini Kalian Merasa Bersyukur Kalian Bersyukur Karena Mendapatkan Posisi Ini Pekerjaan Ini Pekerjaan Yang sesuai Dengan Minat Kalian Jadi Untuk Keuangan Kalian Tidak Terlalu Pusing Karena Memang Dia berjalan Sesuai Dengan Bagi Kalian Itu Akan Intep Pada Waktunya Jadi Kalian Vanyakan Aja Beberapa Virgo Kalian Ini Terkoneksi Dengan Energi Yang Paling Kau Disini Ada Taurus Ada Aquarius Ada Aries Dan Capricorn Dan Ada Energi Fire Sign Leo Dan Sagittarius Juga Ada Air Sign Capricorn Taurus Virgo Air Sign Aquarius Gemini Libra Dan Water Sign Yaitu Piscis Cancer Scorpio Semua Jodiac Terkoneksi Dengan Kalian Di sini Beberapa Dari Kalian Berdiri Dengan Orang Yang Berelemen Air Sign Fire Sign Air Sign Dan Water Sign Sampai Di sini Dulu Virgo Semoga Ini Sedikit Membantu Semoga Ini Menginspirasi Dan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai